Intro Halo Bola Warmo, ketemu lagi sama Bella Hari ini sudah ada 3 informasi yang sudah tim Reda disiapkan Sebelum kalian nonton video kali ini, jangan lupa klik tombol lonceng ya biar kalian dapat notifikasi yang terbaru dari Warta Bromo Jangan lupa subscribe juga di Warta Bromo TV ya Berita pertama datang dari Blitar Jadi ada salah satu oknum wartawan asal lumajang yang keras pengusaha hingga 40 juta rupiah Puji Cahyono, 48 tahun, warga asal Burung Sukodono, Desa Suwak Besuki, Kecamata Sukodono Dia dilaporkan setelah melakukan pemerasaan terhadap aparatus sipil negara pengusaha hingga calon legislatif Modusnya pun bikin geleng-geleng Oknum wartawan surat kawar mingguan ini bagai paparazzi yang misir hotel dan tempat hiburan malam di wilayah Bitar Begitu menemukan korbannya, klap Puji langsung saja membidik dengan kamera yang dimilikinya Hasil jepretan itu yang kemudian dijadikan bahan untuk memeras korban Puji membidik korban sampai di depan rumahnya Lalu bertamu dan memperkenalkan diri sebagai wartawan Namun akibat perjuatannya pelaku dijerat pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara Nah, walau armol jangan mudah percaya sama orang yang asing ya Nah sekarang kita beralih ke Probolinggo Seorang istri di kota Probolinggo melaporkan paselingkuan suaminya Ia tak tahan berharap suami dan wanita selingkuan dipecat sebagai pegawai di sebuah badan usaha milik daerah atau BUMB Ia adalah Ndiana Rahmadesi, 30 tahun Warga kemuruan pagi staji kecamatan Wonasih yang melaporkan suaminya Wanita tersebut bernama Ndiana Rahmadesi Warga kemuruan pagi staji kecamatan Wonasih yang melaporkan suaminya Kurnia Wempi Satria Kesentra pengaduan kepolisian terpadu Polres Probolinggo kota Aksi nekat itu dilakukan Desi setelah sekian waktu bersabar dan merasa tak tahan atas sikat dan perilaku Wempi Yang memukai hatinya gara-gara serong dengan seorang wanita berinisial AGM Aduan dari istri sah tersebut ini dengan ditangani SPKP Polresa Probolinggo Yang selanjutnya dilibatkan ke unit pelindungan perempuan dan anak untuk ditindak lanjuti Nah, berita terakhir ini berita yang cukup mengkhawatirkan Bolo Karena tingkat konsumsi air bersih di Kabupaten Probolinggo cenderun-menurun Konsumsi air bersih rumah tangga di Kabupaten Pasuruan tahun 2017 sebesar 82,42% Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 13,56% jika dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2016 Jadi, Badan Pusat Satif di Kabupaten Pasuruan mencapai konsumsi air bersih di tahun 2016 Mencapai 95,98% dari jumlah penduduk Jumlah ini jika dikonversi sekitar 1,5 juta jiwa Angka ini boleh dibilang cukup tinggi jika dibandingkan tahun 2017 Sebanyak 1,3 jiwa rumah tangga yang mengkonsumsi air bersih di Kabupaten Pasuruan Jadi, sampai sejauh ini belum ada keterangan disampaikan oleh BPS maupun pemerintah daerah Variapan apa saja yang pengaruh penurunan Dengan mencapai 13,56% konsumsi air bersih Atau kini menjadi 82,42% Bolo Nah, itu tadi Bolo 3 atau 3 yang sudah kami sampaikan Semoga bermanfaat ya Dan jangan lupa update terus informasi di wartabromo.com Dan subscribe di Wartabromo TV Juga sampai sekian dulu ya topik pilihan untuk hari ini Sampai jumpa di topik pilihan berikutnya Sampai jumpa